Fiori yang pergi ke luar negeri bersama Inhye sepertinya mengirimkan sesuatu pada ibunya. Kemungkinan besar itu adalah sebuah lukisan. Sedangkan Injo yang pada akhir episode sedang disergap oleh beberapa orang yang kemungkinan polisi terlihat sudah memakai baju tahanan. Sepertinya Sangah berhasil memasukkannya ke dalam penjara. Kemungkinan besar alasannya adalah uang 70 miliar won itu. Saat disidang, Sangah terlihat menghadiri persidangan, mungkin sebagai korban dari kepemilikan uang 70 miliar won. Inkyung mengatakan pada Injo untuk tetap berhati-hati. Lalu terlihat keluarga Jaesang sedang menghadiri pemakaman Jaesang. Terlihat pula Sangah sedang menyekop tanah untuk menguburkannya. Sedangkan asisten Jaesang terlihat begitu dendam pada Injo dan Inkyung. Ia meminta izin pada Sangah untuk membunuh mereka berdua. Kemudian Sangah mendatang di Injo, ia sepertinya mengatakan pada Injo tentang rencananya. Kemungkinan Sangah akan membalas dendamnya, lalu membunuh Inkyung. Hal itu membuat Injo depresi dan menangis. Ia membentak Sangah dengan penuh emosional. Sedangkan penjaga Yayasan mendatangi Sangah dan menawarkan diri, ia siap menerima perintah apapun itu. Jongho sepertinya sadar bahwa Inkyung dalam bahaya. Ia khawatir karena Inkyung tidak bisa dihubungi, sehingga ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Kemudian Inkyung terlihat diculik oleh beberapa orang. Ia disekap dan tak sadarkan diri dengan tubuh terikat pada kursi. Lantas bagaimana kelanjutannya? Saksikan tayangan berikutnya pada Sabtu dan Minggu di layanan streaming Netflix.